Yang pertama-tama memang KPK bukan lembaga negara yang ada dalam konstitusi, kan yang dilapor ini kan yang ada dalam konstitusi, kan. Makanya KPK itu sebagai lembaga ad hoc harusnya agak menyadari lah posisinya. Satu alat bukti yang diedit secara sepihak oleh KPK ditayangkan secara bebas di ruang sidang. Nah seharusnya diaudit dulu sebab dari pembacaan sekilas itu nampak bahwa memang ada yang dipotong gitu. Kan dilihat menit kesian, menit kesekian kan. Kenapa itu dipotong, kenapa nggak ditayangkan, putus aja. Nah pemotongan-pemotongan itu agak mencurigakan gitu. Jadi saya mengusulkan agar KPK tidak mengedit. Satu ya, yang kedua kalau fakta itu ada ya sebaiknya kita bukanya lebih lebar gitu. Apa yang terjadi sebetulnya gitu. Dan teman-teman ini kan sudah menantang ya dalam pengertian. Ayo buka yang tanpa editan. Karena agak aneh gambar itu sebetulnya. Bagaimana CCTV di ruang pemeriksaan kok bisa nggak jelas? Dan teredit gitu. Ada bilang suara tidak jelas. Bukankah itu disiapkan oleh KPK di ruang pemeriksaan? Seharusnya nggak boleh ada jarak. Seharusnya semua ketahuan, kedengaran dan jelas gitu. Jadi tidak perlu ditranskrip pun itu pasti akan kelihatan dan kedengaran gitu. Jadi usul saya, itu dibawa ke laboratorium forensik. Kalau masalahnya gini ya. Yang punya laboratorium forensik itu Polri. Yang bisa memeriksa itu secara detail. Dan laboratorium forensik mereka selama ini kredibel dan independen. Ya kalau mau itu dibuka ke laboratorium forensik. Seberapa itu, seberapa itu diedit. Supaya kita tahu utuhnya seperti apa gitu loh. Termasuk yang pertemuan itu apa perlu ditulis lebih lanjut nggak sih Pak? Harus. Ya kan? Karena itu kan kalau memang betul ada pertemuan. Masalahnya kan gitu. Di video itu kan bukan gambar pertemuan. Ya kan? Itu katanya-katanya. Dan kalau saya membaca dan menonton ulang video itu. Yang ngomong katanya banyak itu penyidiknya. Miriamnya nggak ngomong gitu loh. Bahkan ada yang lucu. Kenapa bisa nama Pak Bambang Susutyo. Diulang oleh Miriam sampai lima kali gitu. Dengan kalimat. Dia bilang bukan Pak Bambang. Bukan Pak Bambang. Sampai lima kali. Itu kan menandakan penyidiknya yang ngomong kepada Miriam. Bambang Susutyo ya? Bambang Susutyo ya? Kemudian Miriam mengatakan bukan Pak Bambang. Bukan Pak Bambang. Itu menjelaskan bahwa ya memang penyidik yang mengarahkan. Nah itu yang saya khawatirkan. Karena itu untuk menghindari fitnah. Lebih baik KPK mau diaudit. Kehadiran lembaga-lembaga. Itulah yang KPK itu harus menyadari posisinya ya. Ini lembaga-lembaga ini settle. Sudah ada lembaga-lembaganya gitu loh. Nah KPK harus mengintegrasikan diri dalam cara kerja. Ya mungkin KPK ini tidak sadar. Saya bisa membantu KPK untuk mendengar apa tanggapan orang di seluruh Indonesia. Ini pejabat-pejabat yang duduk-duduk tadi di atas terhadap KPK. Yang muncul itu mohon maaf saja. Ada sinisme. Karena tadi itu ada seseorang yang bicara kepada saya. Yang mantap sekali. Yang mengulang data tentang. Ini nyaman Bung Karno dulu. Mantan menteri aja. Kalau di proses itu. Yang memproses itu jaksa agung langsung. Untuk menghormati. Itulah namanya etika. Itu namanya Pancasila. Itulah namanya EUPAKU. Kita berbangsa dan bernegara. KPK ini mendekonstruksi semuanya. Sehingga ada ketua DPD dijemput dalam dua malam. Oleh orang yang juga gak jelas. Itu orang punya surat tugas atau apa. Gak boleh begitu. Ini negaranya itu negara Pancasila. Ada roh di dalamnya itu. Kita saling menghormati. Saling menghargai. Gak boleh di dekonstruksi. Kira-kira orang itu. Ya kalau saya lihat tadi itu ya. Akhirnya kan KPK. Makin lama popularitasnya juga tergerus. Gara-gara tindakan-tindakannya itu yang berlebihannya. Karena itu saya ngajak KPK. Mari kita kembali. Dalam konsepsi negara hukum. Konsolidasi diri dalam konsepsi negara hukum. Kembalilah ke jalan hukum. Berhentilah gumbar-gumbar saksi. Berhentilah gumbar-gumbar berita. Membocorkan dokumen. Ya kan sampai sekarang ini ada orang yang depresi dan bunuh diri. Ya gara-gara dia kesel sekali. Karena pemeriksaan rahasia terhadapnya tiba-tiba diumbar ke wangku. Berhentilah ya. Ambillah jalan hukum yang senyap ya. Yang diam tetapi berwibawa. Jangan terlalu banyak konferensi pers. Satu orang mau jadi tersangka. Seratus dipanggil ke situ. Termasuk itu artis-artisnya. Kayak dulu kasus PKS itu. LHI itu. 75 orang. Padahal cuma satu orang yang tersangkanya Lutfi itu. 75 orang. Yang dua pengusaha. Pejabat impor ekspornya gak ada. Pejabat perdagangannya ada. Pejabat kementerian pertaniannya gak ada. Bagaimana ada impor ekspor tidak ada pejabat teknisnya? Cuman inilah yang kita sesatai. Kenapa cara kerjanya begini? Waktu itu menjelang pemilu lagi. Hampir aja PKS hilang tuh. Alhamdulillah. Tadi dipendalian Pak Cikowi tidak ada disinggung soal. Kemudian kan disinggung soal pekerjaan lembaga lain tuh Bang. Tapi gak ada disinggung soal KPK itu. Ya pertama-tama memang KPK bukan lembaga negara yang ada dalam konstitusi. Kan yang dilapor ini kan yang ada dalam konstitusi kan. Makanya KPK itu sebagai lembaga air hoc harusnya agak menyadari lah posisinya itu. Ayolah mengintegrasi diri dalam sistem hukum nasional. Pak berarti KPK ini bertolak belakang masih dengan ucapan Jokowi yang sebenarnya tidak ada lembaga negara yang memiliki kekuatan. Nah itu konsep check and balance. Pak Jokowi tadi mau mengingatkan. Mungkin karena dia juga dituduh otoriter ya. Tetapi beliau mengatakan gak bisa lagi. Sekarang ini gak bisa. Lembaga itu saling cek gitu loh. Harus ada pengawasan. Harus ada check and balance system gitu loh. Nah itu harus hidup dalam diri kita. Gak boleh ada lembaga yang tidak diawasi. Gak boleh ada lembaga yang punya power. Power-powernya itu tidak ada batas. Kalau istilah PSBE dulu kan power must not go unchecked ke PSBE. Itu memang benar. Jadi itu adalah nafas dari kerja lembaga-lembaga demokrasi. Harus saling cek dan harus mau di cek. Gak ada yang namanya lembaga independen itu. Independen itu artinya gak ada lembaga yang bisa diperintah-perintah. Tangkap si ini, tangkap si itu gak ada lagi. Tapi bahwa dia karena memakai uang negara, fasilitas negara, undang-undang negara, ya dia harus mau diawasi. Dan DPR sebagai lembaga pengawas, ya kan? Dia mengawasi semua hal disini. Ya?